Intro Markas KKB Papua di Grebek 10 Ipolri Ada temuan bendera hingga senjata api berbahan kayu Melansir dari Tribunews.com Markas Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB Papua berhasil digerbek 10 Ipolri Tim yang tergabung dalam tim gabungan Satgas OPS Damai Karten Dan Polres Kepulauan Nyapen menggerbek markas KKB di wilayah Kepulauan Nyapen Di Kampung Ambai Diru, Distrik Kosiwo Pelha Waka OPS Damai Karten, Joko Sulistio Mengatakan penggerbekan markas KKB di Kampung Ambai Diru Itu adalah penindakan dan penegakan hukum terhadap KKB Papua Usai penggerbekan, tim TNI Polri menemukan beberapa barang bukti berupa senjata api Hingga bendera bintang kejora Tepatnya yakni 1 buah senjata api rakitan berbahan kayu Menyerupai pistol, 1 buah pistol kora api merk P 1 buah rompi warna loreng Bendera bintang kejora berukuran 25 cm x 15 cm dan lainnya Jadi penggerbekan markas KKB kami berhasil menemukan dan menyita senjata api rakitan Dan puluhan barang bukti lainnya Tutur Kombes Pol Joko Sulistio Kini barang bukti itu telah disita dan diserahkan kepada penyidik Polres Kepulauan Nyapen Kombes Pol Joko Sulistio menyebut operasi ini dilakukan lantaran KKB Papua Telah melakukan tindakan kriminal dengan membakar alat berat eskavator Dan mengibarkan bendera bintang kejora Pada 29 Mei 2023 lalu Di Kampung Woda, Distrik Reimbawi, Kabupaten Kepulauan Nyapen Pihaknya juga menyampaikan dalam penggerbekan tak ada warga yang diamankan Sementara terkait situasi di Kepulauan Nyapen Disebut aman terkendali Seusai penggerbekan Pasca penggerbekan Situasi keamanan di Kabupaten Kepulauan Nyapen Secara umum aman dan kondusif terangnya Hingga saat ini personel gabungan Satgas OPS Damai Karten Dan Polres Kepulauan Nyapen masih terus meningkatkan patroli Guna mencegah timbulnya gangguan-gangguan dari KKB Yang dapat terdampak kepada aktivitas masyarakat Dua anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua Berhasil dibekuk oleh Satgas OPS Damai Karten Dilaporkan dua anggota KKB Papua tersebut adalah DPO Pelaku Pembunuhan Warga Sipil Termasuk Pembunuhan Warga Sipil Pendeta diantaranya Dinogolait, Duga Papua Pegunungan Penangkapan dua anggota KKB Papua setelah sebelumnya Terjadi kontak tembak dengan aparat Satgas Damai Karten Tim gabungan mendapat serangan dari KKB saat melakukan patroli Salah satu serangan bersenjata itu dilakukan oleh pecatan prajurit TNI Yang kini bergabung dengan KKB Papua Diketahui tim berhasil menangkap dua anggota KKB berinisial MK dan TK Kombes Faizal Ramadhani KOPS Satgas Damai Karten memberikan klarifikasi terkait penangkapan tersebut Mengamankan dua orang pada saat kejadian kontak tembak Dinogolait Dari dua orang tersebut, satu orang merupakan pelaku kejadian Dinogolait Katanya dikutip dari tayangan Youtube Kompas TV Kontak tembak sempat mewarnai di kampung Nogolait, Duga Papua KKB di bawah pimpinan Egyanus Kegoya dan Nyotam Bugiangge Melancarkan teror di wilayah itu Mereka menyerang petugas keamanan yang tengah berpatroli Kapolres Nduga, AKB Perio Alexander Panelewen Menyebut kontak tembak itu membuat warga di kampung Nogolait Merasa ketakutan Akibatnya warga pun terpaksa harus dievakuasi Dan diamankan ke distrik Kenyam, Ibu Kota, Kebupaten Nduga, Papua, Pegunungan Ada 156 warga Nogolait mengamankan diri ke Kenyam Mereka sementara ditampung di gereja Siloam Ujarnya, AKB Perio Alexander Panelewen menyebut KKB Papua meminta uang ke warga dengan memaksa Mereka menodongkan senjata dan langsung memasuki hunian warga Karena itu, warga meminta aparat keamanan untuk mengevakuasi mereka ke dalam kota Kenyam Agar mereka tidak menjadi korban KKB Mereka sempat masuk ke toko Terus todong senjata untuk minta uang Kata Rio Sniper Kopassus berjenggot panjang Dikerahkan ke Papua Buat lawan KKB Melansir dari sumek.co Komando pasukan khusus atau Kopassus Akhirnya mengerahkan sniper andalanya Untuk melawan kelompok kriminal bersenjata Atau KKB Papua Dikerahkannya, sniper Kopassus berjenggot dan berambut panjang ini Tampak dari postingan video yang diunggah oleh akun taktikal Di media sosial Hello Dari postingan video ini memperlihatkan beberapa para jurit TNI Yang diduga sejumlah sniper Kopassus Pria-pria yang ada di video tersebut tampak terlihat Ada yang berjenggot dan berambut panjang Dikirimnya sniper berambut panjang dan berjenggot ini Ditenggarai untuk melawan KKB di Papua Yang saat ini dinilai begitu brutal Terlebih dari kubur TNI sudah terdapat 5 nyawa melayang Saat penyerangan KKB di Kabupaten Duga, Papua, Pegunungan Sniper Kopassus berjenggot dan berambut panjang ini Diklaim merupakan penembak Jitu yang ditakuti oleh lawan-lawannya Postingan akun taktikal ini telah ditonton sebanyak 48 ribu kali Dan mendapatkan beragam komentar dari warganet Sebagian besar warganet memberikan dukungan terhadap upaya yang dilakukan TNI Untuk menumpas tuntas KKB dari bumi Papua Tumpas habis KKB bang Ujar akun Eliani Ayo tumbangkan satu-satu KKB Biar mampus Sambung samsi sam MG2 KKB dapat dihabisi Timpal Wiwi Winarno Dari sekian banyak komentar warganet Ada beberapa warganet yang justru memberikan dukungan kepada KKB Papua Mau sangar apapun TPNPB OPM tidak mundur Bravo TPNPB OPM Ujar Lina Meskipun postingan video ini terdapat pro dan kontra Namun informasi ini belum diketahui kebenarannya Pasalnya belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah Indonesia Maupun dari Kopassus sendiri Sekian dan terima kasih Jika ada salah kata Kami mohon maaf Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Jangan lupa like, Dan Terima kasih telah menonton